Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Kita sudah membahas tentang bagaimana hukum wali ma'alal urs Beacaraan gesan bekawinan Hukumnya mustahabbah yaitu disunahkan Dan mendatanginya selama tidak ada uzur Maksud uzur itu adalah halangan-halangan syarih Atau sesuatu yang melanggar syariat Nah itu hukumnya adalah Mendatanginya wajib Jadi Mengadakannya sunnah Mendatanginya wajib Kalaunya salam Memulai salam Hukumnya sunnah Menjawab salam Hukumnya wajib Beda itu hukumnya Selanjutnya Abu Hurairah Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w bersabda Mankanatlahu imratani Fama la ihdahuma Wa inda termizi Falam ya'dil bainahuma Ja'ayawmal qiyamati Wasyikkuhu ma'il Dalam riwayat lain Wasyikkuhu sakit Falam ya'dil binnafaqah Wal qasmi Wa huwa Al mabitu Indahuni Jadi kata Rasulullah s.a.w Mankanatlahu imratan Siapa yang memiliki Dua orang istri Atau lebih Fama la ihdahuma Dan lebih cenderung Kepada salah satunya Falam ya'dil bainahuma Dan tidak adil Di antara dua orang tadi Ja'ayawmal qiyamati Wasyikkuhu ma'il Datang nanti Karena hari kiamat Apa nih Sebelah itu Nabahu Miring Nah Maksud falam ya'dil itu adalah Binnafaqah wal qasmi Yaitu Memberikan nafaqah Dan pembagian malam Wa huwa Al mabitu Indahunna Bemalam di rumah tadi Jadi Para ulama ini Memberikan Apa ya Rumusan Bagi Orang-orang yang Ingin beristri Lebih daripada satu Nah Jadi Membagi giliran itu Secara adil Hukumnya Wajib Hukumnya Wajib Nikah itu Hukumnya Sunnah Nikah itu Hukumnya Sunnah Nikah pertama Nah Mengadakan acaranya Hukumnya Sunnah Mendatanginya Hukumnya Wajib Bilanya Menambah pulang Itu Hukumnya Boleh Hukum standarnya Boleh Tapi Adil Hukumnya Wajib Adilnya itu Dimana Nah ini yang Harus dipahami Falam ya'dil itu Bin nafakah Wal qasmi Memberikan nafakah Dan Membagi malam Kita ini Seminggu ada Tujuh hari Nah itu Warawa Abu Daud Wattirmidhi Anna Asyata Radiyallahu anha Qalat Kana Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yaksimu Faya'dil Rasulullah itu Memiliki istri Rasulullah inilah Ini khusus Yatir Rasul Rasulullah itu khusus Memiliki istri Boleh dari Lebih daripada empat Itu khusus nabi Umat nabi Batasnya Empat Ujar Aisyah Nabi ini Yaksim Membagi hari Faya'dil Dan nabi adil Wayakul Dan nabi pun Berdoa Jadi nabi itu Manusia paling adil Di muka bumi Sidin Berdoa Imbah membagi itu Berdoa Doa sidin apa Allahumma Hadha qasmi Fima amlik Fala talumni Fima tamlik Wala amlik Ya Allah Inilah Cara ulun Membagi Membagi tadi Nafokah Dan Pembagian malam Fima amlik Apa yang bisa Saya lakukan Ini nabi berdoa Fala talumni Jangan celah aku Jangan celah ulun Fima tamlik Apa yang kau miliki Wala amlik Dan aku tidak memilikinya Nah Ujar imam abu daud Maksud yang nabi Kedua memiliki itu Apa Al-qalub Yaitu hati Atau perasaan Jadi misalnya Ada pertanyaan Apakah Bisa adil Terhadap Orang yang memiliki Lebih daripada Satu istri Jawabannya Sebujurannya Bisa Jawabannya bisa Karena apa Karena ukuran adil Dalam syariat itu Adalah Nafokah Itu kawat terukur Bacaannya ada Tulisannya Misalnya disini 10 juta Disini 10 juta Ada ukurannya Itu pasti bisa Dan malam Malam ini Di jadwal Cuma Kalau masalah hati Ini sampai Nabi berdoa Fala talumni Fima tamlik Wala amlik Ada kawat Masalah hati itu Ada kawat diukur Ini yang Seujurannya Ada kawat Tapi Bilanya Yang masalah Nafokah Atau malamnya itu Ada kawat Nah Ini berarti Apa Ini berarti Harus diselesaikan Karena apa Karena Para ulama Merumuskan Membagi Hukumnya Hukumnya wajib Namun Saya kong aja Bang Bisi rumah Dua buting Istri Satu aja Rumah sebut Kosong Ulun bagi Jual aja Terserah aja Itu Ini lain Ini yang memang Ada istrinya Jadi misalnya 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 Si din ini Bisi bini Tiga ikung Tiga ikung Nah Aluh Kaciput Aluh Kariting Aluh Langkar Misalnya Misalnya Nah Aluh Kaciput itu Giliran malam Senin Malam Selasanya Aluh Kariting Aluh Langkarnya Malam Rabu Bilanya giliran Malam Selasa Itu lawan Aluh Kariting Gilirannya itu Nah Nang laki itu Kada boleh Memasuki rumah Atau yang Kamar Aluh Langkar Kada boleh Tanpa Ada hajat Maka halal Bini Kada boleh Karena itu lain Giliran Jadi kada boleh Amun lain jadwal Kasito Kada boleh Kecuali minta izin Atau buhuruf jadwal Nah itu Yang adilnya Jadi misalnya Sebujurannya Kawalah adil Jadi Ini dasar di jadwal Bujur-bujur Hitungan duitnya Ini bini pertama Bisi anak Dua Sekolah Nah seikong Disini Ini disini Bini yang ketiga Bisi anak Lima Sekolah Disini Nah di hitungannya Bacaannya Dasar betulis Memangnya Agama itu Ada pengujian Ada pengujian Standarnya memang Harus kayak itu Kenapa Karena 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 ini Wajib Karena Rentetannya itu Rentetannya Pertama Mendidik anak Mendidik anak itu Hukumnya wajib Untuk orang tua Hukumnya wajib Jadi kadang Kawin tinggalkannya Ada Itu wajib Batu yang selanjutnya Karena misalnya Meninggal Ada yang Ngarannya warisan Nah ini kadang Kau bahpal Jadi Ada rumusnya Jadi kayak itu tadi Jadi ada boleh Bila nyalain giliran Memasuki Ada boleh Apabila Ingin melakukan Perjalanan jauh Si din ini Nah misalnya Hendak tulak Ke jawa Misalnya Tiga hari Ada Acara Kayak itu Tulisi Ngaran Aluh Kaciput Aluh Kariting Lawan Aluh Langkar Dikuncang dulu Siapa ngaran keluar Nah Aluh Kaciput Ini tuh berarti Mengawannya Akra'a Bainahumma Wakhar Jabillati Tahrujulha Al-Qur'ah Nah Maka Melakukan perjalanan Dengan nama yang Keluar tadi Kenapa gerang bisa kayak itu Ini direwetkan oleh Anas bin Malik Salah satu Orang terdekat Rasulullah S.A.W Dari Aisyah Aisyah Berkisah Ujar Aisyah Apa Karena Rasulullah S.A.W Nabi itu bahari Apabila ingin Melakukan perjalanan Nabi Menguncang Mengundi Di antara Istri-istri beliau Ngaran Siapa yang keluar Itu yang Mengawani Mengawani Nabi Sudah Ngaran Keluar Setiap tulak Itu harus Ngaran Keluar Sudah Itu Kalau melakukan perjalanan Jadi adilnya Harus sampai seitu Berarti Itulah Ini berarti Misalnya aja pulang Handak tulak saruan Dibawah 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 Itu berarti Harus ada ADART Ini tulak Beratan Itu yang Ngarin Tadi Tasuyah Bainal Sama Dalam Pembagian Sama Dalam Pembagian Lalu Apalagi Wa'idha Tazawwajah Jadidatan Nah Bini Sidin Tadi Tiga Kalau Menambah Pulang Jadi genap Empat Wa'idha Tazawwajah Jadidatan Apabila Menikah pulang Dengan Perempuan Baru Lagi Jadi Empat Genap Kan tadi Rumusnya Bilanya Istri itu Lebih Daripada Satu Wajib Membagi Hari Dan Di jadual Kada boleh Lain jadual Masuk Kayak itu Nah Bilanya Menikah lagi Dengan istri Baru Kayak Pegerang Rumusnya Jadi Misalnya Sidin Tadi Sudah Tiga Ikung Bini Anak Menambah Menambah Belong Empat Kayak Pak Nah Maka Tujuh Hari Khusus Gasan Istri Yang Hanyar Tadi Apabila Istri Hanyar Tadi Bikron Bujang Khusus Jadi Misalnya Senin Tadi Lawan Aloh Kaciput Eh Salah Senin Senen Tadi Lawan Aloh Kariting Selasa Lawan Aloh Kaciput Rabu Lawan Aloh Langkar Itu Tiga hari Kalau Dah Kawin Pulang Lawan Istri Hanyar Nah Berarti Khusus Tujuh Malam Itu Lawan Bini Hanyar Apabila Bini Hanyar Itu Bujang Berarti Itu Malam Senin Selasa Memerabuk Malam Kamis Malam Jumat Malam Sabtu Malam Minggu Malam Senin Selasa Memerabuk Ada Tujuh Hari Khususus Bini Hanyar Apabila Bikron Bujang Ini Insya Allah Lu Nyakin Bang Di Majelis Taklim lain Kada dibacakan Bacaan Ini Bisa Kira-kira Sebanjir Kalian Cari Ini Wabisal Itu Sudah Itu Bilanya Istri Istri Hanyar Ini Bujang Tapi Ada Tapi Wabisala Sin Inkanat Sayyiban Dan Khusus Tiga Hari Apabila Bini Hanyar Ini Adalah Sayyiban Janda Atau Baluk Jadi Misalnya Istri Yang Ke Empat Ini Statusnya Janda Atau Baluk Maka Khusus Malam Lawan Yang Bini Hanyar Tadi Adalah Tiga Malam Ini Kalaunya Sayyiban Yaitu Bujang Ini Sebagai Mana Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Dari Anas Jadi Anas Mengisahkan Ujar Anas Apa Jadi Apabila Menikah Seorang Al-Bikir Itu Akau Ma'indaha Maka Lawan Istri Baru Yang Asalnya Bujang Tadi Sab'an Tujuh Hari Imbah Tuntung Tujuh Hari Hanya Berbagi Jadwal Pulang Gasan Berapa Tadi Tiga Berarti Gasan Mbak Empat Pulang Dibagi Hari Itu Tujuh Hari Maka Ganjil Nah Hitung Seorang Nah Itu Wajah Tujuh 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 Apabila Menikahi Janda Nasi Ini Adalah Bukilabah Ini Kayaknya Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Merumus Akan Nah Ini Yang Tentang Membagi Jadi Misalnya Pertanyaannya Mungkinlah Adil Para Ulama Merumus Kalau Yang Nafak Lawan Al-Qasam Pembagian Hari Itu Kawajah Karena Ada Jadwalnya Tapi Kalau Masalah Al-Qalqtadeh Itu Kada Kawa Dasar Kada Kawa Makanya Nabi Berdoa Itu Bukan Kekuasaan Manusia Tapi Allah Yang Mantur Misalnya Tadi Kalau Aluh Kariting Aluh Kaciput Lawan Aluh Langkar Si Dini Lebih Sayang Lawan Aluh Langkar Kayak Ada Apa Sejujurnya Asal Pembagiannya Tetap Adil Jangan Karena Yang Nomor Tiga Terbanyak Memalami Terbanyak Memberi Duit Itu Yang Gak Boleh Tapi Selama Harinya Pas Saja Jadwal Saja Itu Tersayang Itu Ada Masalah Secara Hukum Secara Hukum Itu Yang Adil Jadi Adil Itu Dasar Harus Sama Ini Untuk Khusus Khusus Yang Beristri Lebih Daripada Satu Sudah Habis Masalah Pembagian Tanda Itu Habis Sudah Ini Judul Hanyar Pulang Apabila Ini Judul Hanyar Apabila Takut Atau Khawatir Nusyuz Itu Adalah Apa Kayak Melanggar Aturan Syariat Seorang Istri Wa Awaha Menasehati Suaminya Menasehati Sebaliknya Bang Sama Apabila Suami Melanggar Syariat Yang Istri Menasehati Ini Sama Fain Abad Apabila Tidak Mau Jadi Yang Suami Tadi Menasehati Mengingatkan Istrinya Tidak Mau Apa Ilan Nusyuz Tetap Aja Maka Bepisah Kamar Fain Akamat Alaihi Hajar Raha Wadar Nah Tapi Bila Masih Jua Di Padahidakawa Dipisah Maradakawa Itu Boleh Memukul Nah Catatannya Bang Bolehlah Memukulnya Pakai Kursi Jelas Ada Boleh Ini Memukulnya Ini Sama Cara Memukulnya Yang Anak Kadahakun Sembahyang Kan Suruhlah Anak Kalian Tuh Sholat Umurnya 7 tahun Umur 7 tahun Itu Yang Kuitan Orang tua Atau Wali Wajib Menyuruh Anak Sembahyang Sudah Disuruh Kadahakun Sembahyang Kayak Pak Sudah Karena Kewajibannya Menyuruh Aja Kadah Sembahyang Kedah Berdosa Yang penting Menyuruh Jadi Kewajibannya Menyuruh Aja Bila Umur Sepuluh Tahun Kadahakun Sembahyang Boleh Dipukul Dipukulnya Kayak Pak Dipukul Sayang Aja Yang Kira-kira Dipukul Itu Kadah Berdarah Kadah Memar Kadah Apa-apa Memukul Pak Apa Yang penting Adalah Lidik Sebilah Seraja Pokoknya Yang Kadah Bahaya Itu Anak Yang Tidak Mau Sholat Umur Sepuluh Tahun Nah Istri Bang Sama Sama Tapi Ini Sama Memukulnya Memukul Sayang Juga Asal Adaj Kalau Allah Ta'ala Wallati Takhafuna Nusyuzahunna Faiduhunna Wahjuruhunna Filmadaji'i Nah Wadribuhunna Dalam Al-Quran Disebutkan Pukulah Mereka Fainata'nakum Falatabuhu Alayhinna Sabilah Itu Jadi Kayak Apa Gerang Jadi Harus Harus Bisa Supaya Keluarga Kita Sebenarnya Tentat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebenarnya Ketika Seorang Istri Itu Nusyuz Melanggar Syariat Melawan Itu Jatuh Sudah Atau Kada Dapat Bagian Kosmoha Misalnya Istrinya Lebih Daripada Satu Bagian Giliran Malam Wanafokatuh Dapat Nafkah Aturannya Kayak itu Bilanya Ada Kayak ini Yang Bagusnya Kayak Supaya Mengingatkan Suaminya Sama Apabila Menyalahi Syariat Misalnya Yang Suami Istri Mengingatkan Makanya Dalam Sebuah Kaidah Itu Tidak Boleh Mentaati Makhluk Dalam Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Selama Itu Bukan Maksiat Wajib Ditaati Nah Ini Hubungannya Lawan Para Sahabat Rasulullah Waktu Di Mekah Jadi Sahabat Nabi Ini Banyak Yang Masuk Islam Kuitan Masih Belum Islam Lalu Sahabat Betakun Nabi Kalau Saya Berbakti Boleh Ada Apa Maka Kuitan Ulun Ini Masih Belum Islam Ujar Nabi Bagus Malah Harus Tetap Berbakti Wajib Hukumnya Selama Itu Tidak Ada Hubungannya Lawan Keimanan Selama Hubungannya Lawan Akidah Tauhid Nah Ini Berikutnya Lagi Nah Berikutnya Faslun Faslun Jadi Dalam Bab Babul Munakahat Ini Ada dua jalur Sebenarnya Untuk Perpisahan Jalur suami Ngarannya Tolak Jalur istri Ngarannya Kulung Jadi Seimbang Aja Faslun Wal Hul'u Ja'izun Ala Iwadin Ma'lumin Watam Likubihi Almar Atu Nafsaha Nah Hulu'u Itu Boleh Boleh Diajukan Oleh Seorang Istri Tetapi Apa Ala Iwadin Ma'lumin Atas Gantian Yang Yang Diketahui Watam Likubihi Almar Atu Nafsaha Dan Perempuan Itu Ada Memiliki Hak Yang Namanya Kulung Kayak Pagerang Kulung Itu Nah Ini Dalam Ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah Diriwayatkan Daripada Abdullah bin Abbas Radiyallahu Radiyallahu An-Uma An-Nam Atta Sabit Ibn Kais Atat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fakolat Ini Seorang Perempuan Istri Dari Sabit Bin Kais Datang Lawan Nabi Ujar Sidin Apa Ujar Yang Istri Tadi Ya Rasulullah Sabit Ibn Kais Suami Saya Yang Bernama Sabit Bin Kais Ini Kedidah Masalah Mengenai Akhlak Atitud Ada Masalah Agamanya Kedah Masalah Bagus Saja Tapi Aku Benci Jadi Kafir Sesudah Islam Maksudnya Bergerang Nabi Sallallahu Jadi Kasusnya Ada Riwayat Memandahkan Neng Laki Ini Urangnya Kedah Bunga Selalu Benar Melihat Itu Rasa Kedah Tahan Urangnya Baikan Urangnya Baikan Penyembah Yang Kedah Masalah Antok Agama Kedah Masalah Penyembah Yang Baikan Orangnya Istri Ini Rasa Amun Lawan Laki Tarus Rasa Menambah Menambah Hidus Saja Lalu Datang Lawan Nabi Nabi Laki Urangnya Baikan Masalah Agamanya Baik Menambah Hidus Saja Kayak Adakah Solusinya Ujar Nabi Ada Membulikan Mahal Yang Dibari Nah Maju Membulikan Mahal Yang Dihulu Dibari Belik Lawan Sang Suami Lalu Suaminya Memberikan Talak Nah Ini Ngarannya Hulu Jadi Istri Yang Yang Mengajukan Kayak Apa itu Kayak itu Ada apa Ada masalah Itu Ngarannya Babnya Hulu 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 Ngarannya Jadi Kalaunya Suami itu Ada Ngarannya Hak Ngarannya Tolak Kalaunya Isi Ada Ngarannya Hulu Apa Beda Tolak Dengan Hulu Kalaunya Hulu Ini Pasti Serius Bilanya Yang Bini Sambil Ngantuk Sambil Megau Majukan Hulu Ya Kalaunya Tolak Tolak Ini Begayaan Itu Asli Mabok Urangnya Ini Mabok Minum Ya Malaga Satu Tengah Botol Mabok Lalu Mengeluarkan Kata Kata Tolak Cerai Sarak Jatuh Tolaknya Atau Begayaan Sama Nah Ini Ini Bedanya Tolak Sama Kayak Nikah Itu Nikah Ini Begayaan Jadi Begayaan Jadi Jadi Kada Kalo Digayakan Begayaan Di Pelem Itu Bang Kayak Pak Pokoknya Kada 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 Begayaan Tolak Sama Ada Ada Saksinya Bang Ya Kejar Kada Bang Lama Kemungkinan Kemungkinan Begayanya Sejauh Bang Lama Cuma Secara Hukum Kayak Itu Dikit Lagi Sudah Itu Hulu Jadi Secara Hukum Pernikahan Setara Suami Ada yang Namanya Tolak Istri Ada yang Namanya Hulu Jadi Harus Adil Kenapa Harus Sedetail Itu Karena Yang Namanya Hak Dan Kewajiban Islam Itu Mengatur Seadil Adilnya Supaya Semuanya Dapat Sesuai Porsinya Sesuai Porsinya Amun Berdelaan Bang Ada Bapalah Jadi Istri Nabi Itu Pernah Ada Istri Nabi Itu Pas Giliran Siden Giliran Bini Seikong Nya Ada Bapak Jari Tugasan Siti Aisyah Giliran Siti Aisyah Nah Ada Bapak Memberikan Giliran Ada Bapak Memberikan Hak Ada Bini Nabi Yang Lain Ada Bapak Jari Julung Ada Aisyah Sesuai Giliran Bapak Bapak Jari Lalu Langkar Ulun Lagi Garing Nah Bapak Bini Sudah Siapakah Dulu Menggantikan Nah Bapak Bila Dikit Lagi Wala Raja Atalahu Aleyha Illa Binikahin Jadi Din Nah Orang Yang Sudah Melakukan Hulu Ini Tidak Ada Rujuknya Kecuali Benikah Basah Jadi Bilanya Sudah Ada Proses Khulu Istri Maju Kan Tadi Dan Sudah Pisah Nah Itu Kadakawa Rujuk Lagi Tetapi Apa Harus Nikah Basah Kayak Orang Biasa Jadi Khulu Ini Boleh Saat Suci Ataupun Saat Haid Jadi Dalam Mentolak Itu Ada Hukum Tersendiri Mungkin Ada Mentolak Istri Dalam Keadaan Haid Mentolak Istri Dalam Keadaan Masih Suci Itu Ada Hukum Tersendiri Mentolak Itu Ada Hukum Tersendiri Yang Yang Mana Itu Akan Mempengaruhi Masa Masa Idah Itu Mempengaruhi Semuanya Faslun Faslun Hanyar Faslun Wattolak Kudarbani Sarihun Wa Kinayatun Selanjutnya Adalah Bab Tolak Tolak Itu Terbagi Dua Sarihun Dan Kinayah Apa Itu Tolak Sarih Apa Itu Tolak Kinayah Ini Insyaallah Di Pertemuan Berikutnya Al-Fatihah